Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa, saya Dian Marisa Fitri. Kali ini saya akan sampaikan materi mengenai metode time measurement. Capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini adalah mahasiswa mampu menentukan waktu baku dengan metode pengukuran tidak langsung, yaitu work factor dan metode time measurement. Ini adalah lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Teman-teman sekalian, ini adalah perkembangan sejarah predetermined time system. Di mana predetermined time system itu perkembangannya mulai dari tahun 1920 hingga tahun 2000-an. Yang paling awal sekali, ini dimulai dari studi mengenai Terblix oleh Gilbert. Kemudian human factors, kemudian bersamaan dengan keilmuan yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Kemudian ini work factor yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu muncul termasuk di awal-awal. Jadi dia termasuk predetermined time system generasi yang awal. Kemudian MTM 1 ini adalah generasi sesudahnya. MTM 1. Kemudian MTM 2 dan 3 ini lebih baru lagi. Dan pada tahun 2000-an itu yang dikembangkan adalah Moose for Windows. Ya sudah computerized gitu ya. Jadi teknik-teknik pengukuran waktu bagus secara tidak langsung yang menggunakan komputer. Baik teman-teman, kali ini saya akan sampaikan, kita akan bahas mengenai MTM 1 ya. MTM 1. Di dalam MTM 1 ini ada tiga yang dianggap untuk mempengaruhi gerakan. Di antaranya adalah pengendalian mata, pengendalian otot, dan pengendalian mental. Nah, kita lihat ada empat faktor yang mempengaruhi lamanya satu gerakan. Di antaranya adalah penggunaan penglihatan, ketelitian, jarak, dan beban. Dan inilah yang dipertimbangkan oleh sistem MTM ini, terutama MTM 1. Nah, kita lihat untuk menentukan waktu dengan menggunakan metode MTM 1 ini, kita menggunakan tabel MTM. Tabel MTM yang pertama adalah tabel reach. Berbeda dengan metode work factor yang sebelumnya kita bahas. Kalau work factor, kita akan melihat tabel untuk masing-masing anggota tubuh yang bergerak. Tetapi di dalam MTM ini, tabelnya langsung menyajikan untuk setiap jenis gerakan. Jadi, kita lihat untuk tabel pertama ini adalah tabel reach. Kemudian di sini adalah jarak. Nah, jarak ini nanti yang akan menentukan lamanya gerakan. Nah, kita mengenal ada lima kelas. Lima kelas gerakan di dalam reach ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan waktunya? Pertama, kita tentukan jenis gerakannya terlebih dahulu. Misalnya, gerakannya adalah reach. Kemudian jaraknya adalah lima, misalnya. Lima inch. Maka, jika gerakan reach tersebut masuk ke dalam kelas A, itu waktunya adalah 6,5. Itu jika gerakannya adalah gerakan yang dasar. Nah, hand in motion, di kolom hand in motion ini, kita pakai apabila memang gerakannya dilakukan pada saat tangan kita bergerak. Jadi, tidak dimulai dari gerakan tangan yang diam. Nah, sekarang kita lihat case atau klasifikasi dari gerakan reach ini. Metode MTM 1 itu membagi reach dalam lima kelas. Kita akan lihat satu per satu. Reach yang pertama adalah gerakan menjangkau. Menjangkau benda di lokasi tertentu atau memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Ini masuk ke kelas A. Kemudian, di kelas B, ini kalau gerakan reach-nya dilakukan dengan menjangkau ke arah suatu sasaran yang tempatnya berada pada jarak kira-kira. Diketahui lokasinya, lokasinya tertentu, tapi jaraknya masih berupa perkiraan. Kemudian, kelas yang C, ini adalah jika bendanya bercampur aduk, sehingga kita memerlukan pencarian atau proses pemilihan. Kemudian, yang kelas D, ini menjangkau benda yang sangat kecil di mana diperlukan alat pemegang yang khusus. Sedangkan kelas yang E, ini kalau kita menjangkau benda yang tempatnya tidak jelas, atau perlu posisi tangan untuk menyembayakan badan, atau perlu kita bersiap-siap untuk gerakan yang selanjutnya. Jadi, pertama kali kita mengenali gerakan, kita langsung klasifikasikan apakah dia masuk ke dalam kelas A, B, C, D, atau E. Kemudian, baru kita lihat jaraknya berapa dengan menggunakan tabel reach tadi, lalu kita tentukan waktunya. Baik, tabel yang kedua adalah tabel move. Nah, MTM 1 melihat move ini dalam tiga case, dalam tiga kategori. Nah, cara menentukan waktunya sama, kita lihat casenya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan jaraknya, misalnya jaraknya adalah 6 inch. Maka untuk kelas A, waktunya adalah 8,1 Tmu. Ini untuk kelas B atau kelas C. Nah, jika hand in motion, itu kita menggunakan tabel yang ini. Nah, sekarang kita lihat untuk weight allowance-nya. Nah, move ini bisa dihambat oleh beban. Nah, kita lihat tabel di sini, misalnya angka yang kita lihat di sini adalah angka up to. Jadi, ini adalah batas atasnya. Kemudian, berapa konstan Tmu-nya, nanti kita lihat di sini. Nah, waktu yang ada di dalam kolom ini, itu akan kita tambahkan dengan waktu jika gerakan tersebut tidak membawa beban. Jadi, misalnya kita akan melakukan move sejauh 6 inch, di mana gerakannya adalah gerakan A, berarti ini 8,1. Bebannya adalah 2 pound, misalnya. Nah, 2 pound itu adanya di sini, kan ini up to, berarti 0 sampai 2,5, gitu ya. Berarti konstan Tmu-nya 0. Berarti beban 2 pound tadi tidak akan menambah waktu gerakan. Jadi, 8,1 ditambah 0. Lain halnya, misalnya kita membawa beban 10 pound, misalnya. Nah, 10 pound itu kelasnya masuk di sini, di 12,5, sehingga konstan Tmu-nya adalah 3,9. Sehingga waktunya adalah 8,1 ditambah dengan 3,9. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat kelas-kelas gerakan atau kategori gerakan dalam move ini. Kategori pertama, atau move kelas A ini, apabila gerakan mengangkut merupakan pemindahan objek dari satu tangan ke tangan yang lain, atau berhenti karena satu sebab. Sedangkan yang kelas B, bila gerakan mengangkut merupakan pemindahan objek ke suatu sasaran yang letaknya tidak pasti. Sedangkan kelas C ini adalah, apabila gerakan mengangkut itu merupakan pemindahan objek ke suatu sasaran yang letaknya sudah tertentu. Jadi, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel turn and apply pressure. Simbolnya adalah T dan P. Kita lihat di sini, memutar gerakan turn adalah gerakan yang dilakukan untuk memutar tangan, baik dalam keadaan kosong atau membawa beban. Nah, sedangkan yang kedua adalah apply pressure, atau kita gerakan menekan. Di apply pressure ini terdiri dari dua case, case A dan B. Kita lihat apa yang membedakan. Yang membedakan adalah di dalam case B itu ada regress. Jadi, sebetulnya 16,2 itu adalah berasal dari apply pressure case A ditambah dengan gress kelas kedua. Jadi, kita dapatkan 16,2 TMU. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya lanjutkan untuk tabel grasp. Grasp atau memegang adalah elemen gerakan dasar untuk menguasai atau mengontrol sebuah atau beberapa objek, baik dengan jari-jari atau dengan tangan, untuk memungkinkan melaksanakan gerakan dasar berikutnya. Nah, ini adalah tabelnya. Kita menggunakan ini, kita melihat case-nya. Case-nya ini, case di dalam grasp ini. Deskripsinya kita lihat satu persatu. Kemudian, kita cocokkan saja. Gerakan memegang itu yang dilakukan seperti apa. Cara penggunaannya sama. Kemudian, untuk tabel position. Ini kita lihat bahwa di tabel untuk gerakan position ini atau mengarahkan, ini definisinya adalah elemen gerakan dasar yang dilakukan untuk menggabungkan, mengarahkan, atau memasangkan satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, di sini kita melihat ada kelas off-fit-nya. Nah, kita mengenal ada tiga kelas. Ada kelas loose, close, dan exact. Loose ini kalau tidak memerlukan pressure. Close ini jika memerlukan light pressure, jadi tekanan yang ringan, sedangkan yang untuk heavy pressure, ini kelasnya adalah kelas exact. Nah, kemudian dari simetrisnya, kita lihat bendanya, atau gerakannya, apakah simetris, semi-simetris, atau non-simetris. Kemudian, klasifikasinya lagi, apakah easy to handle, dan difficult to handle. Nah, waktunya yang ini ya. Jadi, misalnya position kelas 1, simetris, berarti position kelas 1, simetris, easy to handle. Berarti waktunya adalah 5,6 TmU. Seperti itu, teman-teman. Baik, saya lanjutkan ke tabel release. Release atau melepas, ini adalah elemen gerakan dasar untuk membebaskan kontrol atas satu objek oleh jari atau tangan. Hanya ada dua kelas di sini, yaitu kelas 1 dan kelas 2, dan ini adalah waktunya. Sedangkan tabel berikutnya adalah tabel disengage. Disengage ini adalah lepas rakit, di mana ini adalah elemen gerakan dasar yang digunakan untuk memisahkan kontak antara satu objek dengan objek yang lainnya. Hampir sama dengan position, kita mengenal ada kelas outfit-nya, ada loose, close, dan tight. Kemudian, kelasnya apakah easy to handle, dan difficult to handle. Kita sesuaikan di sini untuk menentukan waktu gerakannya. Baik, selanjutnya adalah untuk eye travel time dan eye focus time. Nah, eye travel time itu dikenal, ditentukan dengan satu rumus saja. Kita harus tahu T dan D-nya. Kita lihat T ini adalah distance between points from and to which the eye travels. Kemudian yang D adalah the perpendicular distance from the eye to the line of the travel team. Maksudnya begini, misalnya di sini ada satu titik yang kita lihat, satu objek yang kita lihat. Kemudian kita melihatnya dari sini. Ini mata kita. Ini titik A. Mata kita di sini. Kemudian ini adalah titik B misalnya di sini. Karena kita akan melihat dari titik A ke B. Nah, kita tarik garis dari A ke B ini, garis lurus. Kemudian dari titik mata ini, kita tarik garis perpendicular itu tegak lurus. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Nah, ini tegak lurus. Nah, sekarang distance between points from and to which the eye travels. Berarti A ke B, ini adalah T. Ini adalah T. Sedangkan ini, dari garis ini ke sini, ini adalah D. Jadi dari mata ke garis tadi. Secara siku. Ini adalah T. Baik, teman-teman mudah-mudahan cukup jelas. Gitu ya. Eye travel time kita hitung dengan 15,2 kali T per day. Sedangkan untuk eye focus time adalah 7,3 TMO. Untuk satu kali fokus. Kalau misalnya satu pekerjaan memerlukan beberapa kali fokus, jadi misalnya fokusnya agak lama, tinggal kita perkirakan. Dikali berapa nanti. Gitu ya. Jadi kita bisa memainkan di situ. Nah, selanjutnya adalah table untuk body, leg, and foot motion. Ini. Jadi kita lihat deskripsinya. Di MTM ini ada foot motion, kemudian side step, bending, rise, kemudian ada duduk, sampai dengan berjalan. Tinggal kita lihat deskripsinya mana yang cocok untuk pekerjaan yang sedang kita amati, kemudian kita tentukan waktunya dengan kolom ini. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ini bagaimana cara kita menotasikan untuk setiap gerakan. Jadi notasi untuk gerakan di dalam MTM 1 itu seperti ini. A ini adalah elemen gerakan yang bekerja, B adalah jarak yang ditempuh, dan C adalah kelas dari gerak yang bersangkutan. Jadi misalnya, gerakan menjangkau sejauh 12 ins, kategori gerakannya A, berarti menjangkau itu adalah reach, kemudian jaraknya adalah 12, kelasnya adalah A. Jadi R12A. Seperti itu. Nah, berapa R12A? Ini bisa kita lihat. Kita lihat di tabel reach, untuk menentukan R12A. Baik, ini. Nah, sekarang ini adalah R. R12A. Misalnya, berarti ini tabelnya adalah tabel R. Kita lihat jarak 12 kelas A. Sama dengan 9,6 Tmu. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Ya. Kita akan lanjutkan. Jadi ini adalah tadi notasinya. Saya mencontohkan dengan reach 12 ins kelas A. Nah, teman-teman sekalian, di dalam operasi industri itu kadang-kadang kita itu melakukan, jadi operator itu melakukan gerakan tidak kaku gitu ya. Bahkan diperlukan lebih dari satu anggota badan yang bergerak pada satu aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Kita mengenal ada dua macam gerakan yang bersamaan ini. Yang pertama adalah gerakan kombinasi dan gerakan simultan. Untuk combined motion, ini maksudnya adalah dua gerakan yang dilakukan anggota gerak yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jadi misalnya membawa sambil memindahkan gitu ya. Itu namanya combined motion. Bisa dilakukan oleh satu anggota gerak. Tetapi kalau yang simultanous motion atau gerakan simultan, ini adalah dua gerakan yang dilakukan oleh dua anggota gerak yang berbeda. Misalnya tangan kiri dengan tangan kanan gitu ya. Nanti kita akan belajari bagaimana kita mendeskripsikan gerakan dengan menggunakan peta tangan kiri dan peta tangan kanan. Nah, di dalam memetakan gerakan tangan kiri dan tangan kanan itu terkadang gerakan tangan kiri dan gerakan tangan kanan itu berbeda. Nah, MTM ini mempunyai tools untuk mengidentifikasi apakah gerakan simultan tersebut bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan dengan tabel yang seperti ini. Jadi ini adalah tabel untuk gerakan simultan. Kita akan melihat kolom dan baris. Ini sama gitu ya. Nah, sekarang misalnya ya tangan ini bebas. Apakah ini kiri atau kanan juga bebas ya. Misalnya ini untuk kolom itu kita anggap itu tabel untuk tangan kiri, sedangkan yang untuk barisnya adalah tangan kanan. Nah, cara menggunakan tabel ini adalah kita lihat misalnya tangan kiri reach kelas A. Karena di sini kita tidak melihat jarak, kita hanya melihat kemungkinannya. Sedangkan tangan kanan melakukan reach kelas A juga. Kanan. Sekarang kita lihat, reach kelas A itu di sini. Reach kelas A di sini juga. Nah, ketemunya di sini nih. Nah, ketemunya adalah ini. Kalau kotak putih berarti easy to perform secara simultan. Oke. Nah, kalau kita ketemu tanda silang ini berarti ini bisa dilakukan secara simultan dengan berlatih. Artinya ini agak sulit gitu ya. Tapi kalau dilatih bisa. Sedangkan kalau kita menemukan kotak hitam ini, ini artinya adalah difficult to perform. Jadi ya, walaupun sudah dilakukan berkali-kali gitu ya, berlatih berkali-kali, tetap saja itu sulit dilakukan. Contohnya ini ya. Kita ambil contoh. Move kelas C jika dilakukan dengan disengage kelas 2 gitu ya. Yang masuk pada difficult to perform. Nah, ini ketemunya yang hitam. Walaupun yang easy to perform juga dia ketemunya hitam. Jadi, yang hitam ini sebaiknya dihindari. Jadi, ketika kita merancang kerja, jangan sampai tangan kiri dan tangan kanan itu melakukan pekerjaan yang difficult to perform. Secara simultan. Ya, kita akan mengusahakan semuanya adalah easy to perform. Jadi, kita tidak boleh menyusahkan orang lain gitu ya. Baik, teman-teman. Kita lihat contoh misalnya ya. Analisis gerakan simultan gitu ya. Misalnya, tangan kanan harus memasang lemur kecil atau baut kecil pada sebuah lubang yang tepat dengan sedikit tekanan pada posisi simetri. Tekanan ya. Kata kuncinya di sini. Simetri ini adalah kata kunci gitu ya. Kemudian, pekerjaannya ini mudah dilakukan. Ini juga kata kunci. Sedangkan tangan kiri meraih. Ini adalah kata kunci untuk tangan kiri. Jaraknya adalah 10 cm. 10 cm ini kita jadikan inch dulu. Kira-kira adalah 10 cm kita jadikan inch. Tapi dari sini kita tidak dalam rangka menentukan berapa waktunya. Kita hanya melihat jenis gerakannya saja, kemudian mungkin atau tidak gitu ya. Kita lihat ini. Tekanan. Tekanan itu P. Pressure. Kelas 2. Simetris. Dan easy to perform. Sekarang kita lihat. Position. Karena memasang, bukan pressure ya. Position. Jadi ketika memasang baut itu perlu position. Kelas 2. Sekarang kita lihat di tabel position. Nah, tabel position. Kelas 2. Perlu light pressure. Simetris. Nah, di sini. Kita tidak melihat ininya ya. Kita tidak melihat waktunya. Kita hanya melihat apakah pekerjaan itu mudah atau sulit dilakukan. Nah, kita kembali lagi ke slide ini. Nah, sedangkan tangan kirinya adalah reach kelas A. Sekarang P2SE bertemu dengan gerakan reach kelas A. Apakah ini mudah dilakukan? Kita akan lihat pada tabel gerakan simultan tadi ya. Kita kembali lagi ke sini. Baik, reach kelas A di sini, P2S di sini. Nah, yang ini. Easy to perform. Jadi kita yang ini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa jika tangan kanan melakukan P2SE dan tangan kiri melakukan gerakan RA, maka klasifikasinya adalah easy to perform simultaneously. Karena ketemunya adalah kotak yang putih. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tangan kiri pegang objek ukurannya lebih dari ini. Berarti grass. Grass kelas berapa nanti kita lihat berdasarkan ukuran ini. Setelah sebelumnya mencari dan memilih di antara campuran objek lain. Sedangkan tangan kanan melakukan hal yang serupa. Berarti nanti akan sama. Apakah ini benar grass kelas 4A? Kita akan lihat tabel grass. Tabel grass ada di sini. Nah, grass kelas 4A. Kita lihat di sini. Objek jumbled. Jadi dia tidak beraturan gitu ya. Ini ukurannya. Tidak beraturan sehingga susah dicarinya. Dan objeknya berukuran satu ins, sekali satu ins, sekali satu ins. Tadi kita lihat contohnya adalah dalam sentimeter. Dua setengah kali dua setengah kali dua setengah. Nah, ketemu G4. Ini kita lihat di tabel sebelumnya. G4 ketemu dengan G4. Ternyata sulit. Hitam kotaknya. Jadi, kita simpulkan bahwa ini adalah difficult to perform. Sama juga dengan contoh yang ketiga. Tangan kanan memindahkan buku ke dalam kardus yang terletak di dalam jangkauan penglihatan mata pekerja. Sedangkan tangan kiri melaih lakban yang terletak 10 cm dari badan pekerja. Jadi, move kelas C dengan weight, dengan berdeban, ketemu dengan reach kelas A. Nah, sekarang kita lihat M kelas C di sini, ketemu dengan reach kelas A di sini. Dengan beban. Nah, tandanya adalah silang. Jadi, dia can be performed simultaneously with practice. Jadi, dia harus berlatih. Baik, teman-teman. Ada satu yang terakhir yang tidak boleh kita lupa. Apa perbedaan antara satuan dalam work factor dengan MTM? Yang pertama, kalau kita menggunakan work factor, waktu dinyatakan dengan 10 pangkat min 4 menit. Sedangkan kalau kita menggunakan MTM, waktunya adalah 10 pangkat 5 jam. Sehingga, satu time unit di dalam work factor itu artinya adalah 0,0001 menit. Sedangkan satu TMU di dalam MTM itu artinya adalah 0,0001 jam. Nah, jangan lupa teman-teman ya. Baik, untuk materi MTM 1, saya pikir sekian dulu. Mudah-mudahan ini tidak sulit untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.